Tim kepolisian dan forensik Malaysia sejak selasa siang mulai menggali lokasi kuburan masal di kawasan hutan bukit Wang Burma. Sekitar 140 kuburan ditemukan tak beraturan di bukit ini dan diduga berisikan jenazah imigran gelap etnis Rohingya. Tim forensik Malaysia memprediksi ada sekitar 400 jenazah yang terkubur di lokasi ini. Petugas juga menemukan puluhan tenda yang diduga menjadi tempat penampungan imigran gelap. Dua di antaranya baru ditinggalkan sekitar dua hingga tiga minggu lalu ketika Thailand melakukan pemberantasan jaringan penyelundup manusia di wilayahnya. Pemerintah Malaysia juga masih menyelidiki apakah oknum bertugas kehutanan setempat terlibat dengan geng penyelundup manusia. Hutan lebat Thailand selatan dan utara Malaysia telah menjadi titik perhentian utama bagi para penyelundup untuk membawa imigran gelap ke Asia Tenggara. Kebanyakan di antaranya adalah para etnis Rohingya Myanmar yang melarikan diri karena penganiayaan serta pekerja migran Bangladesh. Setidaknya ada sekitar 28 kam yang ditemukan otoritas Malaysia menyebar di lokasi sepanjang 50 km di wilayah Perlis dekat perbatasan Thailand. Terima kasih kerana menonton!